Intro Gimana? Udah sehat? Udah sehat? Maaf, yang sakit di sebelah mana ya? Udah diperiksa apa dokter? Ya aku kan udah meriksa, aku liat dia gimana sakit Ya kan lu perawat Iya, justru kan Maaf ya, kalo aku memang tugas aku perawat Ya memang aku harus ngelayani yang perawan Eh perawat Semuanya dilayani Gak usah semuanya disuruh juga dong Kamu ini buaya, buaya, buaya Kamu gak boleh genit-genit sama dia Dia itu pasien kita, maksudnya kita genit-genit Ini kan kita berbuat baik Bukan genit, kita melayani dengan baik Iya, siapa sambil menyelam Mancing, dapet Yaudah deh aku ketemu dokter Nade dulu deh ya Yaudah siapa? Nade Nade Sini-sini, pokoknya kamu Nanti, pokoknya kalau ada sakit apa-apa Sebentar, maaf nih Eh, lu jangan bawa om-om, bukan tempat karaoke nih Eh, padahal lu Wah, ini apa-apaan ini? Ini anak saya Den Wih, Denny Bro Bro Wah, bapa Bro Ini anak gue gue cariin deh tadi Kata mamanya, dia kesini, dia sakit Ini gue Bro Ya ampun sayang anak bapak gue cariin Ini anaknya sendiri Itu kan, itu anak lo gue selamatin mau dilahap sama dua buaya nih Wuuuhhh Bapaan? Wuuuhhh Bentar Gue gak percaya itu bapaknya Kenapa emang? Lo liat, ini mah kayak omongnya aja liat Ini perasaan dari pisternya ada banyak Ini anak lo yang dulu masih kecil Ini yang gue suka, gue ajak kalo lagi acara Coba tanyain gak? Dulu waktu kecil gue sering ke rumahnya Dulu kamu ya? Aku yang mandiin waktu kecil Waktu masih orang Dia kaget Aku yang bilang aku yang mandiin Oh kalo emang bapak bapaknya si Zee Coba fakta-fakta tentang Zee apa? Gue tau lah Siapa tau Zee ada tompel di keteng? Iya Kita gak tau Zee itu kembar Kembarannya cowok Serius? Laki-laki Namanya siapa kembarannya? Namanya Atir Siapa? Atir Zee itu namanya Azizi Syafa Asadel Kembarannya Atir Ahmad Atir Arafi Harusnya lo kalo punya anak kembar kasih nama colak-colek Terus kalo punya ade lagi kasih nama sambal aduk Jadi kalo emangnya manggil colak-colek sambal aduk Terus anaknya nyaut Alamak oi Gue gak enak kalo gak bahas itu Ntar tiba-tiba dan ada foto lagi di pesawat Ntar tiba-tiba Kok lu tau-tawa sih? Itu perasaan? Perasaan Udah amat Jadi Yakin banget lu di Adin Tapi ngomong-ngomong gini Den Kenapa? Anak gua kan baru lulus di sekolah ya kan Boleh ini gak? Dia lagi nyari kerjaan Dia tuh sekolah di SMK perawat gitu Dia baru lulus Dia kalo misalnya boleh sih Dia bisa kerja di sini Waduh seneng banget gua lumayan lah Kamu anggap saya sebagai kakak angkat bagaimana? Hei Terus semua kakak angkat, kakak angkat Sama sepupu juga bisa Semua angkat Sepupu juga boleh lho Enggak, tapi ini Kalo mau kerja di sini kita tanya dulu Fakta tentang papa kamu Nih, om kasih tau ya Dari tadi kita bertiga genit kan sama kamu Bapak kamu juga gitu Kalo syuting gitu Tau kan, om Raffi dibilang playboy Ini biangnya Eh, kita kan udah serah terima jabatan Tidak boleh begitu dong Aku udah lepas Maaf ya Serah, gua serahin semua kakak Apom, saya tutup semua iphone Z juga, Z itu sekarang tergabung di JKT48 Ya Makan Z itu menutup Gak mau orang-orang tau kalo dia anaknya Pak Adli Karena dia pengen besar dengan namanya sendiri Iya Gua tinggalkan sempet audisi, kami dulu Cuma gagal, gara-gara gak bisa ngendus, Den Hei Jadi tapi gini, hebatnya Z itu dulu dia pernah ditawarin main sinetron Ada temen gue yang produser ngajakin main sinetron Terus Kayak lu lah buka PH Ada temen gue ngajakin, udah anak lu main aja deh gue Gak mau dia Katanya tiba-tiba aku gak mau ah Kenapa ntar aku dibilang gini Aku main sinetron gara-gara papa Ah, males banget Tiba-tiba dia daftar sama mamanya gak bilang gue dong Bukan gak bilang Papanya gak nanya Oh 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 Ayah macam apa kamu Oh Ayah macam apa kamu Bapa macam apa kamu Bapa macam apa kamu Kamu tidak peduli sama anak ya Bukan yang peduli Dia gak cerita takutnya gue gak kasih Ini gue sejujurnya ya Kenapa Z waktu itu gak mau main sinetron Kenapa Karena bapanya nge-deal Kita potongan 60% Oh Bapanya yang dicuri Coba kamu agak saya jawab sini Coba anak kamu Coba yang kamu tau papa tuh orangnya gimana Ayah sih Papa tuh bawel Bawel Papa bawel tentang apa? Tentang kamu pulang malam Atau tentang kamu main sama siapa Bawel kayak banyak sih sebenernya Coba narkah yang paling bikin papa Pake adegan Misalnya kamu pulang Misalnya kamu apa Gimana? Dia mau pergi Enggak kamu bawelnya gini Aku kan suka pergi main gitu temen-temen Oke Itu kayak setiap berapa jam tuh kayak ditapun Kamu belum pulang Wah Ribat 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 Oke Kita reka ulang Aku jadi temen kamu ya Eh 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 Masa Bertiga 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 dong Z itu punya kakak sama kembaran Kembarannya atir kakaknya Rafa Coba contoh gini Sandeja Lu temennya Mimin Iya aku temennya Lu Rafa sama Jangan main sama dia narkoval Coba tes Coba tes Gua ceritanya Rafa 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 Ceritanya satu kembarannya satu kakaknya Ya Terus tiba-tiba Lu kembarannya Ini kakaknya Gua kakaknya Lu temennya 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 Dek Kan Om Padri jadi ayahnya Dek A-A dari ayah Ojak Ayo Banggun Si Mai memang banggun Paderni juga ke Red Oke sekarang Z Z Sekarang Z Ayo Z ijin Z Z Z kamu bilang dulu ke fafafamu Nanti kita gak dibawain Mai lagi Hei Kamu aja dia yang izin Kalau aku yang izin biasanya gak boleh Iji Masa aku Z Ya masih pahamu lah Z kayaknya Z kayaknya mau pergi lagi deh Pak Aduh makanya gini deh Z Z nggak boleh pergi Z kamu gak boleh pergi Kamu ajak kakak Rafa Atir Sama temennya udah Biar ngamaskin kamu Ayo Z kita parti Ayo kita parti Kakaknya gak gitu Eh nanti temennya Apa lagi Z Fakta tentang papa Yang selain bapak ada tau Papa Jadi ceritanya tuh aku kan Keterima JGT48 gitu kan Terus aku telpon dong Nih orang-orang udah pada pulang nih Yang member-member lain aku telpon papa Pa jemput aku Terus papa nanya Emang kamu dimana Wah Eh parah Di rumah gua lagi ada acara Orang banyak Gua gak dikasih tau dia tiba-tiba ikut Apa Pemilihan JGT48 Mereka ulang Mereka ulang Pas gua tau gua panik dong Langsung gua kabur jemput anak gua Anak gua dimana ya Gua lupa nanya Ini reka ulang Lu jadi temen JGT Yang Yeay Kita Kita acar di rumah Lagi acar di rumah Lagi di rumah Lagi lagi Di JGT gua yang ininya he! 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 hands same anak gua telfon nih kenapa moi U? kenapaan? tadi gua baca YSHİN kena boleh mw lanah ngajakin dulu pasang dulu jangan gitu dong ajak-ajak masih mending biasanya sabung ayam kayak gitu karena dorongannya kacang kamu di mana sih anak gua minta jemput anak gua minta jemput emang kamu di mana bukan di kamar wah abis suaranya wah bentar-bentar bro anak gua ngepon ame banget nih tapi dia kenapa-napa gua gak tau dia ada acara katanya wah ini hape gua oh iya iya gua jemput anak gua dulu ya tinggal dulu dong karokenya bayar dulu kita kan lagi karokenya hahaha tar tar lu jk itu perasaan gak lu gimana kayaknya huh 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 sebegini sih ini orang kayak begitu ak lu gak pernah nonton itu mah king kong ini jk itu pahang sih terus akhirnya di jemput akhirnya gua jemput tapi pas kira gua jemput semuanya udah sepi tinggal di ruang dia sendiri zi kamu acara apa sih bener masuk mobil cita ini sambil ngobrol habis jalan nyetir aku masa kamu nyetir nyetir aku kamu waktu itu belum punya sim aku nyetir kamu acara apaan sih cerita-cerita jalan sambil jalan pangg oh sambil jalan pangg sambil jalan pangg kamu acara apaan emangnya kok gak bilang-bilang pangg kan ceritanya di mobil kan ceritanya di mobil ya 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 pura-pura pura-pura hahaha mungkin kesal aku pikir kamu di rumah tadi kok tiba-tiba kamu telepon katanya kamu lagi di jalan gimana sih pak pak iya tuh mobilnya disitu pak hahaha salah bawa mobil bentar tukeran mobil salah bawa mobil oke terus tiba-tiba dia bilang emang papa gak tau ya gitu aku ikut itu pak jg t4p lah kok gak bilang-bilang sama aku aku kan dibilang sama mama mama gak bilang sama aku tau pak berarti hubungannya gak baik ke mamanya nih ini hubungannya gak baik ke mamanya nih ini komunikasi suami istri itu komunikasi ini fakta terungkap mendingan lanjut ke studio internet bener bener dia langsung dikonfirmasi ini hubungannya sama suami istri gak bicara pedoman seperti rapi dan Nagita harusnya begitu iya gak bicara tapi bicaranya baik-baik ya karena kalau rapi sama Nagita bicaranya berantem hahaha itu kan keliatan di tv aja bagus kita gak tau udah cut gitu kan kita gak tau emang iya emang iya emang iya iya dong yang penting endorse lah hahaha hahaha